Koni Pomekasan belum bisa mempersiapkan tim dengan maksimal untuk menatap pekan olahraga provinsi atau PORPROF Jawa Timur 2025. Berikut berita selengkapnya. Ketua Koni Pomekasan Johan Susamto mengakui cukup kesulitan dalam mematangkan persiapan untuk PORPROF Jatim 2025. Sejauh ini pihaknya belum mampu menggelar puslat kap. Johan menyebutkan idealnya puslat kap dilakukan setahun sebelum PORPROF dihelat, karena tidak memungkinkan Koni menargetkan terselenggarakan hamin setengah tahun. Sejauh ini langkah yang diambil baru memasrahkan persiapan kepada masing-masing cabor. Masih belum dipuslat kapkan anak-anak, karena kita keterbatasan dana masing-masing. Jadi cabor-cabor itu latihan, kan kemarin sudah dikasihkan dana. Dana hibatnya sudah dikasihkan ke cabor masing-masing. Jadi latihan sendiri di cabor masing-masing. Dan kalau ada kegiatan, Surabaya, di luar Madula pasti ikut. Kalau persiapannya anak-anak cabor itu sudah oke. Cuma kan kita belum puslat kapkan, karena keterbatasan dana. Mungkin setelah nanti, setelah mau mendekati PORPROF, biasanya kan satu tahun di puslat kapkan. Karena ini keterbatasan dana, mungkin kita 6 bulan sebelum PORPROF akan dipuslat kapkan.